Memasuki tahun politik, pemerintah daerah Batanghari melalui sekda Muhammad Azan menggol timatum seluruh ASN Batanghari agar tidak berpolitik praktis dan ASN dilarang melakukan manuver politik praktis. Apabila ingin berpolitik, sekda mempersilahkan untuk berhenti dari ASN dan berpolitiklah dengan baik. Tahun politik kerentan terhadap dukungan pilihan calon legislatif bagi ASN yang melakukan politik praktis. Tak sedikit terkadang keluarga ASN mencalonkan diri sebagai calon legislatif, bahkan memobilisasi ASN untuk berpolitik praktis di lingkungan ASN itu sendiri. Muhammad Azan sekda Batanghari mengultimatum seluruh ASN di Batanghari agar tidak berpolitik praktis dan bila ditemukan adanya ASN yang berpolitik praktis, pemerintah Batanghari tak segan akan menindak tegas sesuai aturan perundang-undangan. Sekda menegaskan bila ASN ingin berpolitik praktis, ada aturan yang harus dipenuhi. Sekda mempersilahkan ASN untuk mengajukan pengunduran diri dari ASN dan mempersilahkan untuk berpolitik. Tahun anaran 2023 ini sudah menjelang akhir semester pertama dan semester kedua dan mendekati tahun politik. Dan tentu kami selalu atas lancung dari kedua ASN yang ada, kami akan memperingatkan atau berkormasi dengan teman-teman ASN untuk semualah tentu, untuk selalu menjaga diri, jangan terdiur, jangan terlalu arus bagaimana dinamika politik yang ada. Kita tetap mengundurkan hak suara kita sebagaimana yang lainnya. Jadi jangan terjun langsung, tidak terjun langsung atau praktis, politik praktis langsung. Boleh, tentu, tentu boleh. Tapi itu juga harus menutup mekanisme yang ada. Kalau memang baik keinginan untuk terjun ke dunia politik, silakan mengundurkan diri dan atau cuti. Selain itu, Sekda menegaskan, di tahun politik tak ada tawar-menawar. Bagi ASN yang ketahuan melakukan manuver politik praktis di kalangan ASN Batanghari.